Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia akan kembali ekspor jagung dalam rentang waktu 3 tahun ke depan. Mengingat ada sebanyak 15 provinsi di Indonesia yang sudah melakukan penanaman jagung serentak diantaranya Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian saat melakukan panen dan tanam jagung bersama Panglima Kodam Iskandar Muda dan Penjabat Gubernur Aceh di lahan milik TNI, Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selasa 6 Februari 2024. Menurut Amran, impor jagung Indonesia berkisar di angka 500 ribu ton pada tahun lalu. Hal tersebut tentu akan segera teratasi apalagi Aceh sudah mengajukan bantuan bibit jagung sebanyak 60 ribu hektare ke Kementerian Pertanian. Amran juga berjanji akan kembali menambah bantuan bibit jagung sebanyak 40 ribu hektare untuk Aceh jika produktivitas mencapai 5 ton per hektare. Jalan Kayak Putih Kecil, kecil sih. Sekarang kita impor itu 250 atau 500 ribu ton. Itu tinggal dibagi katakanlah 5 ton minimal. 500 ribu berarti 100 ribu hektare. Aceh bisa menyelesaikan. Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan untuk Provinsi Aceh sebanyak 170,98 miliar rupiah. Bantuan tersebut terdiri dari benih jagung 11.500 hektare, sarana produksi jagung 2.000 hektare, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim 2.500 hektare, serta bantuan benih padi 21.000 hektare dan benih padi biofortifikasi 500 hektare. Diharapkan bantuan tersebut dapat segera mewujudkan suasembada dan juga ekspor jagung Indonesia seperti yang dilakukan di tahun 2017 hingga 2019. Dari Aceh Besar Aceh, Afriza Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Aceh, Afriza Rahmat, Kantor Berita Antara, mewujudkan.